Halo Assalamualaikum guys pencintaan Great Spaces dimanapun anda berada hari ini guys kita sangat beruntung sekali ya kemarin saya dapat order nih guys dari para artis ya mengejutkan sekali mereka memberi percayaan pada kita untuk mengirim tanaman ya hasil dari kebun kita dari hutan kita Sumatera ya yang pesan ini adalah kedua artis ya artis ibu kota kita nah yang pertama adalah ini guys akunnya ini dia menghubungi saya melalui PADM Instagram ya akunnya Anjas Mara nih guys nah jadi Pak Anjas Mara itu ceritanya saya buat real sedang pisang hias Sumatera ya pisang ungu ini ya jadi nampaknya beliau tertarik untuk pelihara di rumah nah beliau order dengan saya tiga tiga ses ya kecil sedang penggunaan besar namun dari kami karena ya namanya kita antusias ya dihubungi oleh orang-orang ternama ya jadi kami kasih bonus satu ini jadi beliau order tiga kami kasih bonus satu guys jadi empat pening akan kirim nah ini dadat nah yang kami kirim sudah ada anak kantuna seperti ini ini pisang hias dari Sumatera sudah saya upload di tiktok saya di Facebook saya di YouTube saya dan di Instagram saya yang penasaran bagaimana bentuk plannya seperti itu guys nah untuk yang selanjutnya ini pesanan dari artis tahun 80-an guys nih kita ya kita lihat ya Nah ini adalah kita lihat dulu namanya Pak Perry Padli nah Pak Perry Padli ini kalau kita googling ini guys adalah pemeran dan pengisi suara sandiwara radio di era 80-an ya dikenal sebagai pengisi suara Brahma Kumbara nah ini guys nih jadi googling ya Pak Perry Padli nah dan Pak Pedri Padli ini yang sangat beruntung ya beliau sengaja datang ke Kabupaten tanaman Rejang Lebang Bengkulu ya guys ya mereka langsung datang ikutan saya bolang ke hutan jadi beliau banyak sekali menemukan tanaman hias yang referensi yang sesuai keinginan dia ya jadi mereka juga termasuk pisang ungu ini guys jadi yang mengenalkan juga pisang ungu ini kemarin waktu ngajak dia ke hutan nah dia bertemu dan dia sangat suka sekali pisang ini dan akhirnya saya buat videokan sampai menjadi epip viral guys nah dia juga banyak juga mengambil sampel-sampel tanaman hias juga ya selama ikutan saya bolang di hutan nah dan kali ini ini adalah plan yang tertinggal di rumah ya jadi beliau pesan tapi enggak sempat dikirim guys karena maklumlah jadwal saya ya masih mengurus tentang ikan juga diusahain dan sebelah sahalele jadi ini yang kekurangannya bakal kita kirim semoga tidak mengecewakan untuk beliau nih beliau juga punya landscape di depan rumah taman ya jadi ini kode spetola yang akan kita kirim jenis-jenis jenis jenis orkif dan ada juga ini beliau sendiri yang mendapatkan hiberania medusa dan ini payus kolosus parian Sumatra yang saya kirim seratosilis SP dan ada nepenthes juga hybrid ya yang akan kita kirim nanti nonton terus keseruan Pandu Ortis Sumatra bagaimana cara packing pisang cara packing anggrek-anggrek ini guys tahap pertama penentuan proses ini guys panjang plan pisangnya ya untuk supaya muat di packing dan step by step kita buang pelpa pisangnya yang busuk ya biar tidak memberi kelembapan pada kandusnya dan akan membuat menjadi busuk atau rusak plannya jadi kita usahakan sekerik mungkin nanti kita akan packingnya menggunakan kertas dan plastik sedang mensesuaikan ukuran packingan kardusnya ya ini step by step ya kita bisa membuat membuat kardus packingan ya usahakan pilih kardus yang tebal dan kuat ya guys ya karena bobot dari pisang tersebut lumayan berat ya satu plan kalau yang kurang gede itu bisa beratnya 2 kg per satu bonggol selamat menikmati 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 untuk supaya kena plannya berat jadi kita utamakan yang bagian dasar kadusnya tinggal proses masukkan pisangnya satu persatu cara packing bonggolan ini karena pengirimannya lumayan dekat di Jakarta jadi seperti itu saja guys yang kedua guys langsung saja kita gaskan packing seperti itu guys tinggal kita kasih kasih kertas ya biar tidak goncang supaya tidak terjadi goncangan dan menjaga kelembapan plan dalam pagus kita kasih kertas koran begitu guys mantap gitu guys selamat menikmati setelah proses pemakingan ya pengeleman ya dekatkan semua lapisan pada kardus supaya tidak terjadi hujan ya guys ya kena air ya jadi packingnya juga perlu juga dibolong untuk sirkulasi udara supaya tanamannya masih bisa bernafas lama dalam perjalanan kecil-kecil saja tetapi setiap sisi ya guys ya kiri kanan atas bawah oke ini untuk cara packing bonggol pisang atau tanaman yang berumbi lainnya guys ya tetap berbagi ilmu informasi perihal tentang tanaman nias dan anggrek cara packing dan lain-lain tetap setia menjadi penonton pandu orcut sumatra nah sobat anggrekers ya setelah kita tadi packing sebentar ya kita packing packing pisang untuk pak anjasmara dan packing anggrek untuk pak peripadli ya nah sekarang kita mau ke gerai jasa pengirimannya guys oke bentar lagi kita berangkat nah karena motor metriku sedang rusak jadi terpaksa pakai motor bolang guys jadi gak ke hutan motornya nanti kita akan lewat kota lewat belakang ya ke jasa pengiriman untuk pengantar packing packingan anggrek dan pisang tersebut mantap jangan lupa like komen dan subscribe ikutin terus keseruan pandu orcut sumatra selamat menikmati selamat menikmati